Sekarang dia udah punya Leslie, dia udah punya BD Waktu dia tuh banyak rusak sama main game ya Hai pemirsa rasis Kalau ngomongin Rizky Bilar, kayaknya gak jauh dari bola ya Selain ada kabar akan menjalankan bisnis di bidang bola Istrinya, Lesti Gejora pernah cerita Kalau suamanya itu paling ganteng waktu main bola Dan baru-baru ini, Bilar terlihat mengajak BBL Menyaksikannya berlatih bola Lengkap dengan kostum bolanya Menurut pengakuan mantan manajer Bilar, Ega Cezan Kesukaannya terhadap bola memang sudah dari dulu adanya Nah, itu emang sudah dari dulu dia suka bola gitu loh Dari dulu suka bola Dari aku baru kenal dia, dia sudah suka bola Dia itu gak jauh dari bola Dia paling gila sama bola Dia suka futsal Waktu dia tuh banyak futsal sama main game ya Kalau gak salah Itu dia, yaudah kalau lagi main ke apartemen Main game Tapi abis itu terus Apa ya Main game lah Selain main game Playstation Dari Mobile Legends juga Udah itu dia Sama kalau pas lagi ada Piala dunia ikut nobar Ya itu serunya tuh disitu Tapi kalau untuk Tau klub enggak Tapi kalau dia, dia pasti punya Apa ya Jagoan tersendiri lah Karena mereka anak Anak bola ya Ya dulu ada si Rizya Syah Ada si Haris Riza Ada si Rido Hilahi Itu Ada si Ame Dramernya Ben Lila Dulu ya Tapi waktu sama aku sih Dia udah 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 gak di Lila lagi Ada yang tetap sama Ada yang berubah juga nih Kabarnya Sikap dari ayah Beranak satu tersebut Yang sudah berbeda Dibanding yang dulu Alhamdulillah sih Maksudnya ada perubahan Yang signifikan ya Untuk si Rizky Jadi Lebih ke Kebapakan Aku ngeliat udah ada sikap Kebapakan dia Dari BBL ya Dia bercanda Dia gendong Dia ajak obrol Itu Keryatan banget Ada perubahan disitu Kemudian kalau Yang lain Masih ada lah Iseng-isengnya dikit Masih ada Isengnya dia ya Gitu lah Tiba-tiba langsung Nyeloteh apa Gitu kan Yang bikin orang Kadang langsung Grrr Gitu Bilar memang suka Bercanda Cuman dia kalau Belum kenal Dia ngomong Iya Ceplah-ceplos Itu kalau udah Yang kenal ya Tapi kalau gak kenal Dia gak mungkin Belani ceplah-ceplos juga Bisa kena sem Apa aja ya Apa aja Dia mah gak Gak harus tentang bola Gak harus tentang Game Apa aja Dia mah orangnya Suka ceplah-ceplos Memang Rame Orangnya seru Wah Sudah membicarakan Perubahannya Dilihat dari Sikapnya terhadap BBL Kak Ega Sudah bertemu Dengan keluarga kecil Rizky Bilar Yang sekarang Belum nih Alhamdulillah ya Maksudnya memang Aku lihat Dari Aku lihat dari sosmed Aku coba Beberapa Lihat dari sosmed Ya berubah lah Dari Dari Rizky yang aku kenal dulu Dengan yang sekarang Berubah Ya itu kan Seiring Sejalan ya Dengan Waktu Sekarang Dia udah punya Lestri Dia udah punya BBL Mengamalkan Waktunya juga Tercurah buat Keluarga kecil mereka Kalau yang sekarang Ya aku sih Ngikutin Berita Bilar Pasti ngikutin lah Gimana gimana pun Pasti ngikutin Karena kan Ya Gimana ya Ngerasa Deket dari dulu Gitu kan Jadi Apapun yang terjadi Ya sudah terjadi Gitu Sekarang gimana Kita bersikap Yang lebih baik lagi Dari yang Kemancang Alhamdulillah Mereka Akhirnya Bahagia lagi Bersama lagi Melayai ulang tahun BBL ya Katanya BBL lagi ulang tahun Ya Alhamdulillah Jadi Semoga Apa yang Telah dilalui Di tahun ini Akan mendapatkan Hikmah Dan pasti akan mendapatkan Sesuatu yang lebih besar lagi Di tahun kedepannya Jadi Semuanya Bisa belajarlah Dari tahun-tahun sebelumnya Kado Pasti adalah Pengen banget Ngasih kado Cuman kadang Apa ya Masih dipersiapkan Lucu ya Aku lihat dari Sosial media itu lucu Si BBL itu Untuk Untuk Rizky aja dulu ya Iya 2023 nih Untuk Rizky Mudah-mudahan Di tahun 2003 Semoga menjadi Pemibadi yang lebih baik lagi Menjadi Kepala rumah tangga yang tangguh Menjaga anak dan istri Bimbing mereka Melindungi mereka Buat contoh Bagi keluarga-keluarga yang lain Itu sih harapan saya Semoga Apa yang jadi Cita-cita mereka berdua Sukses di kedepannya Entah itu bisnis Entah itu program-program Yang bakal dijalanin Semoga Sukses dan Lajar semuanya Amin Untuk ngomongin talenta dia Masih ada Dia itu masih banyak banget Potensi yang belum dia keluarkan Dia masih bisa eksplor Dia masih muda Dia masih bisa bikin ini Bikin itu Sesuatu yang Apa ya Yang berprestasi lah Buat dia Itu pasti ada Karena juga basicnya Dia kan udah Pernah di film Pernah di sinetron Pernah di iklan Sayang kan Kalau gak di film Lestiornya sabar ya Sabar banget Kalau gak sabar Udah gak tau kemana Lestior sabar Dia sangat sayang Amap Bilar Makanya dia akan Selalu ada di samping Bilar Kalau saya pribadi Saya gak mau Komentarin Netizen Saya lebih Mendoakan aja Buat mereka berdua Semoga baik-baik aja Dan Rukun Lancar Sakinah mawadah Warahmah lah Untuk BBL Moga jadi anak yang Baik Jadi anak yang berbahku Buat orang tua BBL Kalau misalkan Kelak dan besar Semoga berguna Buat orang banyak Terutama Buat orang tuanya sendiri Pastinya Untuk mendapatkan Berita terupdate Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like, Comment, and Share Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis More artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta